Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada seluruh rekan-rekan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Inta Bosket. Saya adalah ketua Kom Wilhagi di USA. Malam ini kami di Houston, itu sudah jam sembilan. Kami akan, ini sebetulnya adalah part of the collaboration antara Hagi dan TIAP, yaitu adalah Society of Indonesian Energy Professionals di Houston. Yang pada saat PIT Hagi itu kami, Komil USA, berusaha untuk menampilkan beberapa speakers yang hopefully bisa men-share either the new technology dari US atau the current situation in the US. Malam ini kami akan menampilkan dua pembicara. Dua pembicaraan ini adalah dari SIAP. Yang pertama adalah Pak Oli Kusuma. Pak Oli Kusuma adalah Board of Directors di SIAP. Beliau akan membawakan presentasi dengan judul US Oil and Gas Road to Recovery. It's basically topik ini yang sangat mungkin ditunggu-tunggu ya atau semua akan bertanya bagaimanakah kondisi oil and gas di US diakibatkan pandemik, impact dari pandemik COVID ini. Kemudian pembicaraan kedua adalah Anthony Lee. Anthony Lee adalah Energy Professional, juga adalah SIAP Member Committee. Topik yang akan dibawakan oleh Anthony adalah Overview of LNG Technology Development and LNG Market Dynamics. Karena kan waktunya itu sangat sedikit, sekarang sudah lebih sedikit dari satu jam. Jadi logistiknya adalah pertama setelah Pak Oli selesai presentasi, saya akan membuka pertanyaan no more than 10 minutes ya. Dan kemudian akan kita lanjutkan dengan presentasi dari Anthony. Dan diakhiri juga Q&A yang seininya, mudah-mudahan tidak akan melebihi jadwal yang sudah diberikan kepada kami. Oke, without any further ado, saya persilahkan kepada Pak Oli untuk go ahead dengan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Winta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya? Ya, selamat pagi, malam untuk rekan-rekan di Tanah Air dan Houston. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nitya dan terlebih lagi Ibu Winta ya, untuk kolaborasi dengan SIAP. Saya pikir ini suatu ajang yang cukup bagus dan mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan untuk menjajaki kolaborasi berikutnya. Kalau tidak berkeberatan, sekilas saya mau memperkenalkan SIAP. SIAP adalah Society of Indonesian Energy Professional Organisasi Non-Profit yang berkedudukan di Houston. Di sini visi dan misi kita cukup sederhana sampai saat ini. Kita untuk educational purposes, yaitu knowledge sharing, untuk hal-hal yang berhubungan dengan energi. Jadi bukan hanya di oil and gas saja, subject matter expert kami juga mempunyai bidang dan kemampuan di masing-masing sektor. Dari mulai facility drilling, seperti di oil and gas, maupun di mining dan renewable energy. Bahkan ada juga untuk big data. Pada kesempatan ini saya mewakili SIAP akan memberikan update mengenai kondisi oil and gas terkini di Amerika. Topik yang saya gunakan adalah US oil and gas route to recovery. Kenapa saya pilih ini? Karena memang sampai saat ini ya, secara domestik kita masih banyak mengalami hambatan untuk sampai ke titik di mana yang kita inginkan. Selanjutnya. Baik. Ini adalah agenda. Saya tidak akan membacakan lebih banyak hal yang akan saya bicarakan terlebih hanya di poin pertama, yaitu route to recovery, COVID-19, hurricane station, and prediction. Yang pada saat ini lagi sedang berlangsung di US. Beberapa item di bawah ini adalah pendukung, data-data pendukung di mana kalau diperlukan kita akan bisa lihat. Silahkan. Selanjutnya. Baik, sedikit untuk disclaimer. Semua informasi ini hanya digunakan untuk educational purposes dan purely ini adalah dari opini dari presenter, yaitu saya. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan lebih fokus ke slide ini dibanding dengan slide-slide sebelumnya. Seperti saya sampaikan bahwa slide sebelumnya ada lebih ke arah data pendukung. Saya akan mulai dengan awal mula dari COVID itu sendiri. Namun saya tidak akan membahas lebih detail, dikarenakan waktu yang sudah Ibu Winta sampaikan sebelumnya. Jadi, untuk COVID sendiri dan impactnya terhadap energi di Amerika, itu bisa kita akses dari webinar saya sebelumnya mengenai fluktuasinya. Seperti di negara-negara lainnya di Amerika juga, secara domestik ada beberapa hal atau faktor pendukung untuk kita bisa kembali ke titik di mana yang kita inginkan dari segi energi, oil, and gas. Untuk yang pertama secara domestik kita lihat terlepas dari COVID ada beberapa faktor yang secara langsung boleh kita bilang berimplikasi terhadap naik turunnya atau fluktuasi dari oil and gas. Yang pertama adalah secara faktor geografik atau faktor weather. Di US sendiri, hurricane season terutama di Gulf of Mexico sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Namun tahun ini sepertinya adalah tahun yang spesial untuk ekspor terminal di sekitar Gulf of Mexico. Yang selanjutnya adalah presidential election atau pemilihan presiden yang akan terjadi November tanggal 3, sekitar berapa tiga minggu lagi ya dari sekarang kira-kira. Impactnya itu memang tidak begitu terasa secara demografis, namun statement-statement yang diberikan dari beberapa bulan yang lalu itu bisa juga mengganggu naik turunnya oil and gas dan production profile yang ada. Dan yang ketiga atau yang terakhir juga itu adalah membatasi refining proses yang saat ini sudah diterapkan di California untuk environmental policy. Di sini di mana ada limitation untuk refining yang bisa amat-sengat mengganggu proses dari supply and demand. Saya mulai dengan hurricane season itu sendiri. Di US, sekitar 90% LNG export capacity itu berlokasi di sekitar Gulf atau yang kita biasa sebut di Gulf, Gulf of Mexico. Yang ironiknya lagi untuk tahun ini itu tercatat sudah ada 25 storm. Dan mudah-mudahan Alhamdulillah itu sudah berlalu ya di sekitar Gulf itu sendiri. Dua di antaranya sudah menjadi hurricane, yaitu hurricane Laura dan Delta. hurricane ini berakibat cukup signifikan terhadap beberapa LNG terminal di sekitar Gulf. Nah, mereka terpaksa harus shutdown karena kehilangan power dan juga karena tidal atau air terlalu tinggi sehingga mempengaruhi faktor loading dan unloading dari LNG itu sendiri. presidential election saat ini lebih ke arah saya lihat adalah secara pribadi ketidakpastian yang akan diterapkan untuk energy policy. Untuk setiap kandidat presiden sekarang, sejak beberapa bulan yang lalu kami perhatikan setiap statement itu bisa dikeluarkan amat mengaruhi fluktuasi dari oil and gas, energi. Lalu seperti disampaikan sebelumnya, sekitar awal atau pertengahan tahun ini di California sudah menerapkan yang mereka sebut environmental regulation untuk membatasi refining capacity. Hal seperti ini sepertinya menjadi backlog di Amerika antara demand dan supply yang berakibat tingginya import cross-border import dikarenakan dari nafta itu sendiri. Nah, untuk di bawah ini seperti yang ada bulan Maret sampai bulan November ini saya ilustrasikan apa yang sudah terjadi sejak COVID itu melanda di US atau di Amerika. Seperti kita ketahui bahwa Texas adalah kontributor terbesar dari US supply sekitar 40%. Karena itu tidak salah kalau saya filter semua informasi ini lebih ke arah bagaimana perkembangan oil and gas di Texas dan mungkin sedikit ke Houston di mana banyak headquarter dan setiap itu sendiri berlokasi. Pada bulan Maret dan April di mana kita tahu bahwa ini adalah awal dari pandemik itu sendiri ada dua event internasional penting yang tercancel. Event ini adalah event promosional untuk oil and gas industri dan energi secara luasnya. Yaitu pertama adalah si Rawik sekitar bulan Maret diikuti oleh OTC. Siap sendiri biasanya mengadakan event pada saat OTC tapi karena keterbatasan kami tidak bisa memberikan informasi itu lebih lanjut. Service company mulai memperlakukan leave without paid atau furlough yang kita sebut di sini. Itu sudah mulai terasa sekitar bulan April. Dan ada empat dari lima belas major oil and gas termasuk yang biasa kita sebut seven sister itu mereka sudah menyatakan budget cut atau delay expense di kalender year 2020. Dan pastinya tidak kalah pentingnya kalau semua pemerhati oil and gas kita perhatikan pada tanggal 20 April ya WTI itu drop sampai 300% untuk future contract price kalau nggak salah April atau May waktu itu sampai ke titik minus 30. Itu masuk ke dalam historical journey dari WTI itu sendiri. Lalu kita lanjut ke bulan Mei dan Juni. Dikarenakan adanya demand and supply dan juga OPEC agreement yang tidak mencapai target maka Amerika sendiri saat itu melalui yang mereka sebut ada Railroad Texas Commission mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan yang disebutkan production cut. Di awal pembicaraan adalah beberapa small dan medium oil company di Amerika Serikat mereka mengajukan isu bahwa selanjutnya bagaimana kalau terjadi production cut dan bagaimana juga jika free market. Dan di dalam kondisi tersebut Railroad Commission akhirnya memutuskan untuk tidak ada yang namanya production cut. Kita tetap stay taba free market. Yang berhujung adalah banyaknya company-company dari kecil maupun yang menengah gulung tikar atau melakukan merger dan akusisi. Di akhir bulan Juni dari Bureau Employment US menginformasikan bahwa sudah sekitar 100 ribu employment loss atau worker dirumahkan dari OLMGES. Dan dari Texas sendiri itu ada sekitar 45 ribu. Ini berdasarkan data dari implement Biro kita. Oil and gas di sini termasuk chemical dan refinery. Bulan Juli dan Agustus lalu ada indikasi bahwa organisasi atau company mereka sudah mulai memasang strategi untuk antisipasi dengan financial crisis. banyak company yang juga melirik kepada company lain. Salah satunya adalah Saffron meng-announce untuk akusisi dari Nobel Energy. BP pada saat itu juga sudah meng-announce untuk meng-cut production sampai ke 40%. Seperti yang disampaikan sebelumnya Hurrican Laura itu pada bulan Agustus itu fall down di Cameron LNG di dekat Louisiana. Nah itu juga mengakibatkan LNG Export Terminal shutdown untuk beberapa hari sampai satu minggu. di akhir bulan Agustus employment Biro mengumumkan lagi bahwa di Texas itu sendiri sudah terjadi peningkatan sekitar 60 ribu unemployment di OLMGES. 20 ribunya berdasarkan informasi tersebut berada di Houston. Seperti Saffron dan company-company yang lain Selam Berze juga melakukan strategi yang cukup sama dengan melepas bisnis asetnya untuk mengoptimalkan strong cash flow dan juga maintain the balance sheet. Selanjutnya adalah berdasarkan informasi dari data yang ada yaitu Hain & Boone bahwa 40 company oil and gas di Amerika itu sudah file bankruptcy atau chapter 11 pada bulan September. Bangkrut, 40 perusahaan migas di Amerika. Selanjutnya kita lihat bahwa terakhir ya kita terimpak lagi oleh hurricane, hurricane delta. Landfall tidak jauh dari yang pertama, dari hurricane Laura. Dimana berakibat lagi untuk shutdown beberapa energi terminal di sana. Nah itu sampai bulan Oktober, sampai minggu lalu, minggu dua minggu yang lalu. Itu yang terjadi di sini untuk update-nya. Apa yang akan terjadi dua, tiga minggu ke depan? Seperti kita lihat bahwa tanggal 3 November adalah pemilu ya di US. Dimana antara demokrat dan republikan. Yang bisa saya lihat di sini kita bisa bagi menjadi dua kalau menurut saya secara pribadi. Yaitu short term dan long term. Short term saya lihat adalah akibat darinya bagaimana ketetapan untuk stimulus package dan kontrol COVID-19 outbreak. Ini bisa berakibat juga terganggunya, naik turunnya dari WTI dan juga production yang ada. Untuk long term, selected candidate atau presiden, kita masih bertanya apakah energi policy yang akan mereka terapkan. Kira-kira itu yang bisa saya update milestone-milestone yang bisa saya samerikan dari bulan Maret sampai akhir Oktober. Dan mudah-mudahan bulan November semuanya pemilihan bisa berlangsung lebih baik dan positif untuk kebutuhan energi di Amerika Serikat. Selanjutnya, slide-slide selanjutnya sebenarnya adalah data pendukung yang mungkin saya akan skip cepat saja karena waktu ya. Ini juga saya hanya mau kasih lihat bahwa yang atas ini adalah dari EIA. Mereka memberikan indikasi bahwa sebelum COVID-19 itu sendiri production profile di crude oil ada sekitar 12,8. Dan saat ini kita masih bermain di antara mid-10 sampai 11. Namun demikian key pointnya yang disampaikan oleh EIA di sini adalah pada periode pertama atau kuartal pertama 2021-2021 itu mereka menargetkan ada sekitar 11,2 million barrel per day. Jadi ada peningkatan sekitar 1,2 dari historical down yang kita ada. Meskipun tidak setinggi yang kita harapkan seperti di garis kuning yang ada itu sebelum COVID-19. Selanjutnya. Baik, ini sekali lagi adalah snapshot untuk demand supply price dan cheaper gasoline. Untuk yang graph di atas, saya gabungkan antara demand supply dan juga WTI price. Seperti kita lihat, recovery sudah bisa terjadi. Seperti contohnya garis yang hijau tersebut, itu adalah garis di mana WTI. Waktu itu bulan April mereka masih bermain di belasannya. Namun saat ini mereka sudah, hari ini saya lihat sekitar 40-41 kalau nggak salah, 40-an. Dan kemarin Agustus sudah sampai 42. Begitu juga dengan, kita lihat dengan demand. Demand sudah mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Dari 15 million barrel per day, kita sudah stagnan di 18. Perlu diketahui bahwa Amerika itu bermain di sekitar 20 million per day sampai peaknya sekali, kalau tidak salah bisa sampai 25 million barrel per day. Yang belum betul-betul ter-recover di sini adalah supply. Seperti kita lihat yang kuning ya, bar yang kuning ini adalah supply. Supply masih crawling atau masih merambat sedikit naik gitu ya. Ini disebabkan adalah beberapa faktor seperti tadi. Polisi yang ada gitu kan, terus ada juga dari yang permasalahan kemarin, dari stock ataupun yang kita sebut caching, itu juga bermasalah di sini. Jadi kita masih berharap sehingga supply itu masih bisa baik dan better recover dengan sama paling tidak dengan demand yang ada. Kalau kita bertanya mungkin kenapa demand lebih besar, supply kita lebih kecil. Ini juga diakibatkan karenanya policy yang ada. Seperti tadi kita bilang bahwa cross border import dari nafta, itulah yang mempengaruhi demand saat ini. Dan didukung juga dengan policy environmental yang mempersulit untuk refining capacity limit. Di bawah saya berusaha plotting snapshot oil and gas, sorry, gasoline. Gasoline di tahun lalu, Oktober 2019 dengan gasoline sekarang. Kita masih lihat terjadi penurunan yang cukup murah, sekitar 20% discount. Ini memberikan indikasi bahwa kita belum fully recovered dari oil and gas. Karena seperti kita ketahui bahwa harga gasoline itu amat sangat bervariabel terhadap aktivitas dari refinery, production, capacity, dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, ini sekali lagi snapshot dari webinar sebelumnya. Ini adalah proyek sanction dari, boleh kita bilang, sebagian adalah Seven Sisters. Saya sudah tampilkan di webinar-webinar sebelumnya. Ini yang mereka lakukan. KP cut di sini bukan berarti bahwa mereka memutuskan untuk proyek itu tercancel, tapi lebih banyak kalau kita perhatikan bahwa proyek tersebut dising ke tahun berikutnya. Saya berhasil mencaptur beberapa proyek-proyek yang aktif ya, untuk tahun 2020 dan 2021 dari segi Kapek. Ini juga saya dapatkan dari Market Intelligence. Dan ya seperti inilah yang kita lihat. Masih ada aktivitas dan mereka masih bermain di event price antara 40 dolar. Kalau kita lihat. Selanjutnya. Maaf, ini hanya mengingatkan waktunya. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, seperti saya bilang, slide-slide selanjutnya sebenarnya itu slide-slide yang pernah saya bawakan di webinar-webinar sebelumnya. Jadi, ini bisa diakses dari webinar saya sebelumnya. Seperti contohnya yang ini, ini hanya untuk memperlihatkan bahwa beberapa operator sekarang sudah mulai melakukan transformasi. 40 is the new 70. Jadi, mereka sudah mulai bergerak di break-even point 40 dolar. Kenapa bisa begini? Ada beberapa faktor sebetulnya. Faktor yang pertama adalah, yaitu faktor dari logistik dan kontrak, dan juga commodity price yang saat ini makin bersaing. Menurut saya, nanti para audien bisa mengakses slide-slide selanjutnya dari saya yang hanya data point dari apa yang sudah saya terangkan. Cuman, silakan Mbak Ita. Saya pikir saya sudah cukup cover update yang ada di US sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Oli, atas sangat menarik presentasinya malam ini, atau pagi di Jakarta. Sekarang saya buka saja ya untuk Q&A. Saya tadi sudah tulis di chat. Bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan, silakan menulis di chat, dan saya akan membacakan pertanyaan sehingga Pak Oli bisa menjawab. Ini ada pertanyaan pertama dari rekan kita, Maman. Pertanyaannya adalah, dari materi presentasi dapat kita lihat beberapa strategi yang dilakukan oleh oil and gas industries di US dalam menjawab challenges sekarang ini termasuk dampaknya kekaryawan. Apakah bisa dielaborate lagi untuk strategi yang terkait dengan oil and gas resource assets portfolio management changes jika ada? Fokus aktivitas migas terutama, explorations dan productions, INP, dan pengembangan teknologi apa yang menjadi tren untuk menjawab challenges ini terutama di INP. Jadi ini kayaknya mungkin dua pertanyaan ya, Mas Oli. Satu, dampak dari karyawan, dan kemudian challenges untuk continue with the technology. Terima kasih, Mas Oli. Terima kasih, Pak Maman. Nanti kalau belum jelas, bisa offline sama saya. Cuman saya bisa menjawab, paling tidak secara garis besarnya dulu ya, karena keterbatasan waktu ya. Baik, jadi ada beberapa strategi yang saya lihat saat ini. semuanya berinduk dari capital management. seperti company-company yang saat ini mempunyai strong balance sheet atau capital yang cukup kuat gitu ya. Strategi mereka adalah melakukan akusisi di aset atau akusisi secara company-wide. Itu yang satu. Dengan akusisi di aset dan akusisi di company-wide, mereka membentuk atau merubah sebuah organisasi yang ada. Seperti contohnya belakangan ini seperti Saffron dan Nobel, terus BHP juga mengakusisi aset hash gitu ya. Ada beberapa company-company kecil lain juga yang melakukan strategi seperti itu. Jadi strategi mereka itu sebenarnya sekarang bukan untuk production growth lagi. Cuman mereka boleh dibilang adalah untuk maintain their cash flow sama juga strength their balance sheet. Nah setelah mereka melakukan rekonsiliasi seperti itu, biasanya yang kita lihat adalah mereka melakukan restrukturisasi. Itu yang mereka harapkan tanpa harus mengirim karyawan ke rumah. Itu yang pertama kalau tidak salah. Yang kedua, apa yang dipertanyaan? Resource portfolio management changes. Ya portfolio management changes itu sekali lagi semuanya itu boleh kita bilang dari capital prioritization ya. Capital prioritization seperti yang FID delay, FID phasing out, itu adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh energi di oil and gas. Seperti yang saya lihat belakangan ini, mereka lebih fokus ke beberapa proyek-proyek, terutama di US ya, proyek-proyek yang yang mereka amat sangat familiar dengan skill-nya. Seperti contohnya, ada beberapa company yang memang fokus di offshore. Mereka tidak akan mau lagi untuk mencoba untuk melakukan hal-hal yang seperti onshore, gitu kan, untuk building plan atau segala macam. Nah untuk seperti itu, capital prioritization mereka sudah lakukan. Itu untuk portfolio management. Jadi mereka sudah tidak memikirkan lagi trial and error seperti yang dulu. Yang terakhir adalah pengembangan teknologi. Challenge di ANP. Selalu ada pengembangan teknologi ya. Seperti saat ini saya lihat sudah BP saja sudah mulai melakukan announcement untuk Go Green dan sudah beberapa ada company yang melakukan carbon capture. Tantangannya pasti satu, kalau untuk yang masalahnya teknologi itu. ya itu adalah expense atau capital yang uncertainty dari capital itu sendiri. Jadi seperti renewable kita tahu ya, dan teknologi, pro dan cons-nya selalu ke arah apakah kita benar-benar mengetahui dan uncertainty levelnya sudah ada. Dikata lain apakah itu tidak akan menjadi bumerang untuk company sehingga nanti untuk membiayai hal-hal yang lebih mahal lagi. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dalam waktu sisi singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Di mute, Masih di mute, Mbak Inta. Masih di mute. Ibu Inta masih di mute. Oke. Terima kasih Mas Oli. Akan saya bacakan lagi pertanyaan ini. Ini kayaknya follow-up dari yang sudah Mas Oli jelaskan tentang renewable energy. Pertanyaan dari Teni Oktaviani. Apakah strategi oil and gas company di US sudah menuju ke arah renewable energy? Silahkan Mas Oli. Betul. Ya, kembali lagi. Renewable energy di US, jawabannya sudah. Tapi tergantung juga ini. Sudah, dalam artinya mereka sudah mendemonstrasi bahwa mereka akan melakukan renewable energy untuk long term period. Cuman kita selalu terkendala dengan yang tadi itu. Permasalahan, uncertainty dari kapital yang akan kita keluarkan dari renewable energy. Kalau saya terus terang secara pribadi, paling tidak saya lihat renewable energy sudah bisa didemonstrasikan di setiap oil and gas. dan kita punya milestone tolak ukur seperti lima tahun ke depan mau kemana. Itu menurut saya di US adalah suatu hal yang sudah menunjukkan hal yang positif. Memang untuk dibandingkan dengan negara-negara Eropa, policy di US sepertinya masih sedikit kurang mendukung clean energy seperti yang disebutkan tadi. Oke, terima kasih Mas Oli. Nah ini pertanyaannya menarik ini. Keluar dari Unyogo. Pertanyaan dari Pak Adrian Condronegoro. Dari kondisi saat ini, bagaimana universitas-universitas beradaptasi? Terutama universitas yang bisanya menghasilkan sumber daya manusia yang biasanya terserap di dunia amin di industri oil and gas. Silahkan Mas Oli. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali dan terus terang. Di webinar saya sebelumnya, saya dua slide terakhir saya bicarakan mengenai ADAD untuk di Petroleum Engineer ya, atau semuanya yang berhubungan dengan oil and gas. Memang kita lihat terjadinya penurunan interest atau kandidat untuk masuk ke dalam Petroleum Engineer. Secara pribadi, saya sendiri pernah menghadiri, karena kebetulan anak saya gitu ya, ke UT Austin. Itu saya lihat bahwa ada sekitar banyak gitu, dari mechanical, electrical, tapi begitu Petroleum Engineer, itu saya sangat sedih-sedih karena hanya segelintir waktu itu yang masuk atau apply ke universitas tersebut. Jadi kalau saya lihat begini, semua itu kan ada trennya Pak. Jadi kenapa kita terjadi backlog seperti ini, itu dikarenakan 5 tahun kebelakang, sewaktu oil booming, 2000 berapa itu ya, 2016 ya, atau 2000, sorry, enggak, 2016, 2015-14, itu semua student atau graduate itu langsung ambil Petroleum Engineer. Nah, pada saat mereka graduate, itu kondisi sedang menurun. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, selain dari penurunan demand, juga kembali lagi adalah supply di sini. Nah, mereka yang saat ini masih di oil and gas industry adalah mereka-mereka yang, bukan berarti mereka-mereka yang tidak berkapasitas, tapi adalah mereka-mereka yang cukup cekatan dan memiliki nilai tambah atau soft skill selain dari Petroleum Engineering itu sendiri. Jadi, fleksibilitas dari kandidat student itu sendiri harus ada, seperti contohnya ya, untuk internship gitu ya, mungkin kalau memang Petroleum Engineer tidak ada, mungkin ada bidang lain, misalnya yang mereka bisa pelajari dari sebagai studi Engineer, di bidang renewable, atau masuk lagi lebih ke fleksibel ke arah geofisis dan lain-lain. Nah, seperti hal-hal seperti itu, kalau saya lihat adalah strategi yang bisa diterapkan. Namun, seperti saya bilang, itu kan semua ada trennya. Nah, tren saat ini, yang saya lihat, memang Petroleum Engineer bukan menjadi komoditas yang mereka inginkan lagi. Namun, pada saat nanti mereka pick, gitu kan, supply dan demand akan ada di situ, dan mereka akan masuk. Jadi, menurut saya, tetap masih ada potensi untuk peluang untuk adik-adik kita yang ngambil Petroleum Engineer ke depannya. Namun, memang waktunya saat ini adalah waktu yang backlog, dikarenakan adalah booming di lima tahun sebelumnya. Itu saja. Terima kasih, Mas Oli. Melihat waktunya, kami tutup Q&A di sesen yang pertama. Jika ada, saya melihat ini masih banyak pertanyaan, akan kita bahas. Mungkin Mas Oli bisa menjawab di chatnya pada waktu kita menunggu presentasi yang kedua.